Halo guys, jumpa lagi di channel Sukron Virudin kali ini Sukron akan sharing cara membuat awan dengan background transparan langkah pertama yaitu kita membuat outline nya dengan cara kita pilih ellipse tool kita buat sekitar 5 lingkaran satu dua tiga empat ini kita geser dulu lihat kita luruskan kemudian yang terakhir kita buat 6 yang ke 6 agak gede kita taruh disini oke kita naikkan lagi kemudian kita pilih pick tool kita block semuanya kemudian kita pilih weld weld ini gunanya untuk menggabungkan objek tadi menjadi satu nah setelah itu kita pilih warna terserah kita disini saya pilih warna biru nah kemudian saya hilangkan outline nya atau garis luarnya garis luarnya kan hitam guys kemudian kita pilih klik kanan oke setelah itu kita beri shadow untuk bayangannya dengan cara tekan tombol control dan huruf D kemudian kita pilih warna abu-abu nah abu-abu ini yang bentuk awan abu-abu kita letakkan di belakang dengan cara pilih order kemudian behind klik warna biru ini kemudian kita tarik atau drag ke arah belakang dari awan tadi nah seperti ini guys kemudian kita bisa membuat warnanya berbeda dengan cara pilih interactive fill tool kemudian kita tarik dari atas ke bawah nah seperti ini guys kita bisa tarik-tarik agar warnanya juga lebih oke saya rasa cukup guys cukup mudah ya mudah sekali dalam membuatnya awan ini bisa kita simpan tujuannya agar ketika kita membuat desain tidak membuat awan lagi cukup hanya mengimport saja atau memasukkan gambar awan ini langkah selanjutnya kita simpan atau export kita pilih file kemudian kita pilih export nah agar background transparan kita pilih png save as type nya ya kita klik nama filenya misalkan awan biru kemudian kita pilih export bagian resolusi saya buat 500 agar besar anti-aliasing checklist transparent background checklist kita pilih apply asisi profil checklist maintain original size ini di checklist kemudian kita pilih ok selanjutnya ini yang sangat penting sekali guys bagian transparansi yang dipilih yaitu bagian max area agar background nya transparan kita pilih ya max area kemudian kita pilih ok ok selesai kita lihat hasilnya guys ada di desktop nah ini guys awan biru ukurannya 100kb dimensinya 3456 x 1637 nah ini guys ini awan yang sudah kita buat background nya ini transparan bisa kita import atau ketika menggambar kita bisa masukkan awan yang kita buat ini diperbesar juga cukup bagus guys ok cukup sekian video tutorial tentang Corel Draw cara membuat awan jika anda suka video ini silahkan like comment and subscribe and thanks for watching